Meluncorkan TKP, siap, 86. Banyumas ini termasuk kota pelajar menurut saya, karena itu kami mengolah, mengelola, memanage antisipasi kesalahan lalu lintas ini dari aspek pendidikan berlalu lintas. Kemudian di lalu lintas diadakan adara sehari bersama polisi Polres Banyumas, itu kita mengedukasi masyarakat, mengedukasi anak-anak mulai dari Pak Ut sampai dengan SMA, berkaitan dengan ketertiban lalu lintas. Dasar pemikiran kami adalah bahwa tertib lalu lintas itu sesuatu yang bukan yang menakutkan. Belajar disiplin itu tidak sesuatu yang keras, tapi sesuatu yang mengembirakan. Karena itu sentuhannya adalah dengan menyentuh dari aspek edukasi, yang sifatnya fun, sifatnya entertain, sifatnya menyenangkan untuk semua orang. Nah kami mengharap mulai dari apa yang dilakukan anak-anak yang bisa mengembirakan, bermain dengan SIMADU, Taman Simulasi Edukasi, di mana ini seperti memvisualisasikan keadaan lalu lintas sebenarnya pada anak-anak. Melihat rambu lalu lintas yang menyerupai sebenarnya ya, lampunya juga hidup, merah, hijau, kuningnya hidup, tidak mati gitu. Ketika dia berada di jalan raya yang sebenarnya, dia akan ingat bahwa dia, oh pernah seperti ini, di SIMADU. Sepatu Roda, sepatu Roda ini kami lebih pada mendekati komunitas-komunitas anak yang kemudian memasukkan nilai-nilai ke lalu lintasan. Dan ini disambut positif sekali oleh mereka, dan mereka senang sekali. Ini yang membuat kita energinya menjadi energi edukasi yang mengembirakan untuk anak-anak. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah mereka punya semangat, bahwa dengan cara dia, dia bisa mengedukasi banyak orang. Dengan keterampilan yang dia punya, ada sesuatu yang dipersembahkan untuk ketertiban lalu lintas. Jadi Bas Cendekia itu merupakan perobosan kreatif dari Tiga Antas Polda Jateng. Di mana, di dalam Bas Cendekia itu, edukasi ada berbetul game. Harapan kita memang nanti ke depan mereka bisa tertanam di pemikiran dia. Yang sedang memainkan game edukasi berlalu lintas sih. Senang ya? Senang ya? Saya melihat secara kasar mata, itu anak-anak sangat atusia sekali. Dengan usia-usia ini, kita bagaikan menanam suatu benih bibit yang bagus. Diharapkan kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Ini efek edukasinya luar biasa menurut saya. Orang-orang defabilitas bisa melakukan sui yang sempurna. Jalan kiri Seharusnya kita juga malu, kalau anak-anak kita saja tahu. Kita yang sehat, yang dewasa, justru tidak mau tahu dengan kelelalu lintasannya. Senang ikut polisi lalu lintas, senang? Senang? Bisa ngatuh? Kalau lalu lalu sekolah, cita-citanya jadi apa? Cita-cita mau jadi apa besok kalau besar? Dokter! Dokter! Awalnya sederhana sebetulnya, ketika kita mendekati adik-adik kita ini, dia juga ingin mengatakan bahwa kapan sekolah kami dikunjungi polisi. Dia juga punya hak untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan ketertiban lalu lintas. Sepatu roda mau? Nanti dilatih sepatu roda apa? Sepatu roda? Sepatu roda? Sepatu roda? Sepatu roda? Jadi mau? Sepatu roda? Iya, iya, iya. Mau tidak? Mau? Iya, iya. Tadi kita lihat mereka mencoba untuk membantu teman-temannya menyeberangkan jalan ya. Karena memang dari sekolah itu kemudian ke masjid, kemudian ke pergerakan, ke yang lain itu membutuhkan pergerakan. Kalau itu bisa dilakukan secara mandiri kan luar biasa. Butuh kepercayaan juga yang diberikan oleh masyarakat pada mereka, bahwa mereka mampu. Saya sangat yakin dengan teori pendidikan yang maksudnya bahwa umur 7 sampai dengan 12 itu masa menanam. Dengan cara berdisiplin lalu lintas ini, menurut saya pintu masuk yang paling bagus untuk memberikan masukan yang positif tadi kepada anak-anak. Ketika dia sudah masa mencarian jati diri, maka dia akan menemukan jati diri yang baik. Pada hari ini saya berkantor di luar. Karena bagi saya, saya yang input bola, saya yang mendatangi masyarakat. Kalau masyarakat datang ke polisi, kantor polisi itu ada rasa engganya, rasa takutnya. Sekarang saya yang mencari masyarakat. Apa persoalan yang terjadi di masyarakat tentang kepolisian? Laporkan sama saya di tenda ini. Pada saat sampai di lokasi, saya satu persatu anggota saya temui. Karena anggota ini anggota yang membantu saya dalam tugas. Keberhasilan itu keberhasilan anggota dan saya juga. Jadi nggak bisa keberhasilan itu karena kapolda, tidak. Semua itu karena turut sertanya anggota. Nah kenapa saya datangi? Saya ingin mengucapkan selamat. Saya ingin mengucapkan selamat bekerja. Ketika saya memulai bekerja, ketika itu ada ibu-ibu yang menghadap kepada saya datang, mempersoalkan masalahnya, kenapa dia jadi tersantar. Pak Kapolda, saya mohon izin. Saya mohon selucu dari papa, saya mengadukan saya kepada Jose Kedaton. Mengenai pengeroyokan. Terus saya dilaporkan kembali sama saudara *** di Foresta. Kita kasihnya gimana ya? Bisa berlantem dulu. Saya ini melarang anaknya saudari *** main bola depan rumah saya. Karena depan rumah saya itu ada tanaman pot. Nah itu sudah berapa tahun enggak pernah berbuah, Pak. Setelah itu, kantenya si anak itu, dia enggak terima. Karena saya menegur anaknya itu, Pak. Dia menipuk saya depan rumah saya. Nah itu langsung berjadilan mereka meroyok saya, narik saya di rumah saya itu, Pak. Saya ingat keadulannya, Pak. Waktu itu ada siapa di rumah? Saya tanya juga kepada penyidik. Kenapa ibu ini menjadi sersangka? Padahal ibu ini yang dipukul, yang dikeroyok, gitu. Dan rumahnya yang dilempak. Sekarang dilaporkan di... Poresta, Pak. Dia melaporkan di Poresta, Pak. Bapak tersangka, saya menganiaya Poresta, Pak. Saya tak bosek pedagang. Itu yang terlaporkan, kenapa? Kejadiannya saya melapor. Dia melapor, ibu ini jadi tersangka. Yang terlapor untuk kasus sebu *** pengroyokan, melaporkan bu *** pengayaan di Poresta Bandar Lampung, ya Pak. Kejadiannya sekali itu aja. Siap. Kan enggak cocok, kan? Coba kasar, selesai. Pemerintah Jenderal menjelaskan untuk... Tindakan yang sudah kita lakukan pada saat itu kan ada dua laporan. Dua penyidik kami panggil untuk melakukan jelas perkara di Poresta Bandar Lampung. Dan dua penyidik melakukan penyidikan, maaf pemisahan, termasuk pemisahan saksi yang diangkat netral. Jadi intinya saling lapor, Jenderal, dan dua-duanya kita lakukan penyidikan. Sehingga Mbak Irwasda minta keterangan dari ibu ini. Dia lapor bahwa ternyata penyidiknya itu keluarganya ***. Ini satu laporan penyidiknya di Poresta sama kontakan ***. Polisi itu masih satu laporan. Tidak terjawab. Kenapa tidak ada salah satu yang salah? Harusnya salah satu pasti benar. Itu salah-salah kan? Tidak. Inilah kita masih melihat periaku-periaku anggota. Anggota selalu mengatakan ini, kalau begini kita malu katanya begitu. Tapi saya juga sering mengatakan, yang malu itu saya. Justru saya pimpinan kalian. Justru saya nanti yang minta maaf akibat daripada kesalahan kalian. Saya yang minta maaf atas nama pimpinan, atas nama anggota, atas nama itu. Itu saya, minta maaf atas kesalahan kalian. Jadi kalian tidak usah malu, yang malu itu saya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!